Halo semuanya, kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya, saudara, hari ini untuk bisa sharing firman di ibadah kedua. Namanya saya Christopher Tapiheru, kalau belum ada yang kenal, saya biasa khotbah pagi, jadi kalau ada yang belum pernah datang pagi, sekali-sekali bisa datang. Gak bakal nyesel, saudara, saya berani yakinkan. Sekedar info juga, buat saudara yang belum tahu, jadi setiap pagi kita khotbah itu bentuknya seri, jadi biasa setiap bulan akan ada seri baru dan itu akan berurut, jadi kalau saudara rindu pengajaran yang berkesinambungan bisa datang pagi-pagi, dan siangnya juga bisa ikut lagi. Karena pagi kita ada namanya snack, dan siang ada makan siang. Jadi kalau mau lengkap snack dan makan siang bisa datang dua-duanya. Karena buat saya, saya tetap percaya dari kecil ini ayat yang sering dibacain sama orang tua saya ke saya, lebih baik satu hari di peraturan Tuhan daripada seribu hari di tempat lain. Jadi saya besar dengan terbiasa ibadah itu dari pagi sampai malam. Semuanya ikut. Dan saya gak pernah nyesel, diwajibkan karena harus ikut semua. Tapi gak pernah nyesel karena saya tahu, saya belajar menghargai bahwa enam hari lamanya kita harus bekerja, tapi satu hari kita harus khususin buat Tuhan. Dan saya gak pernah ngerasa rugi lama-lama di gereja di hari Minggu. Apalagi kalau ada keluarga saya, semuanya ada di sini. Jadi kalau yang belum ajak keluarganya bisa ajak mereka join di tempat ini. Kita masih sangat terbuka buat siapapun untuk ada di sini. Dan biar bersama keluarga kita, kita beribadah, bersama keluarga kita, kita melayani Tuhan. Seperti kerinduan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita di tempat ini. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang semoga belum pernah dibahas di sini. Ini saudara, saya agak-agak lupa karena saya jarang kotba jam 10. Jadi saya bingung mana yang udah pernah saya bawain atau belum. Tapi kayaknya ini belum. Hari ini judulnya Pray Like Jesus. Berdoa seperti Yesus. Kalau saudara pernah ikutin, kita pernah tahun lalu bikin seri judulnya Like Jesus. Itu ada sepuluh bagian, macam-macam. Ada Honor Like Jesus, See Like Jesus, dan ada sepuluh bagian. Dan saya percaya Pray Like Jesus ini harus juga direkam, saudara. Karena ini salah satu bagian terpenting. Ketika Yesus mengajarkan kita bagaimana harus berdoa. Kita akan lihat langsung, saudara. Ini semua konteks saya ada di depan. Kalau saudara yang belum punya bisa konteks. Karena nomor saya enggak ada di warta, saudara. Tapi ada di sini. Kalau itu biasanya nomor dicari, nomor hamba Tuhan dicari kalau ada masalah, saudara. Tapi kalau ada berkat, saudara mau bagi-bagi juga langsung japri aja, saudara. Jalur pribadi, nanti saya kirimin nomor rekening BCA saya. Jadi harus adil, karena enggak lucu. Kalau cuma nyari pendeta kalau ada masalah, tapi kalau ada berkat enggak dicari. Agak enggak adil. Dan sama, kita mendekati Tuhan jangan sampai ketika ada maunya doang. Kalau Tuhan lagi ada butuhnya doang. Tapi biar kita mendekati dia setiap saat. Karena dia ada setiap saat bersama kita. Jadi jangan sampai kita cuekin Tuhan. Inti dari doa sebenarnya itu. Menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan ajakin dia ngobrol. Jangan cuma biarin dia temenin kita dan kita cuekin dia. Kita melakukan semua yang lain. Dan cuma pengen dia nemenin kita. Tapi kita ajak ngobrol dia. Itu yang paling penting. Berdoa seperti Yesus, ada berapa hal yang mesti kita lihat? Ada dua hal besar dan nanti poin-poinnya agak lebih kecil. Yang pertama, alasan dan tujuan kenapa kita harus berdoa. Beberapa kita enggak akan melakukan hal yang kita enggak tahu. Atau enggak jelas tujuannya buat apa. Dan hari ini akan dikasih tahu alasan dan tujuan seorang berdoa. Yang pertama ini perintah Yesus. Alasan dan tujuannya yang pertama karena ini perintah Yesus. Ini yang Yesus suruh. Dan semua kita saya percaya yang ada di sini disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Jadi apapun yang Yesus perintahkan, itu yang akan kita lakukan atau rindu untuk lakukan. Itu perintah Yesus. Yesus bilang di Matius 26 ayat 41, Berjaga-jagalah dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baru ini ayat-ayat favoritnya orang-orang Kristen katanya. Saya bilang Kristen katanya. Ayat favoritnya ini. Memang rohmu mau melakukan yang benar atau roh itu penurut, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia atau daging itu lemah. Dan ini ayat favorit orang-orang Kristen katanya. Jadi setiap disuluh bertobat atau ditegur melakukan sesuatu yang salah, alasannya selalu kayak gini. Ya mau gimana dong bro. Kan Yesus sendiri yang bilang, Roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi seolah itu selalu jadi ayat pembenaran untuk semua kelemahan-kelemahan yang masih mereka miliki. Dan seperti seolah kayaknya yaudahlah ya, Tuhan juga tahu kok gue gak mampu. Tapi ini ayat bukan sebagai pembenaran. Ayatnya makanya jangan pernah dibaca sebagian. Karena kita tahu daging kita lemah dan roh kita penurut, makanya harus apa? Harus berjaga-jaga dan berdoalah supaya gak jatuh dalam pencobaan. Untuk tujuan itulah karena daging lemah, roh penurut, makanya kita harus sering berdoa. Berjaga-jaga berbicara setiap saat. Bukan kadang-kadang, bukan kalau sempat atau kalau ingat. Berjaga-jaga itu setiap saat. Siaga namanya. Dan jika kita gak mau terus jatuh dalam pencobaan atau gak pengen, apa ya namanya, gagal maning, gagal maning. Tahu gagal maning, gagal maning? Ngerti orason? Sebenarnya kalau pernah nonton film itu, ya ada musuhnya yang selalu gagal maning, gagal maning itu. Dan beberapa kita kristennya kayak gitu. Mau perpuluhan, gagal maning, gagal maning. Mau mulai doa, gagal maning. Mau mulai baca kitab, gagal maning, gagal maning. Mau datang ke gereja tiap minggu, gagal maning, gagal maning. Macem-macem. Apalagi berkaitan dengan hawa nafsu, mau sabar, mau mengampuni, gagal maning, gagal maning. Kenapa? Kemungkinan besar. Jarang berdoa. Kalau emang roh penurut tapi daging lemah, makanya mesti berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang Yesus suruh. Ini perintahnya karena Yesus tahu. Ini yang kita butuhkan. Ya berdoa, berjagalah dan berdoalah. Perintah Yesus yang kedua, alasan dan tujuan berdoa. Boleh maju sedikit? Ya yang kedua adalah itu bukan cuma yang Yesus perintahin, tapi juga yang Yesus contohin. Kita punya agama Kristen adalah agama yang paling unik. Kenapa? Karena Tuhan ini jadi manusia dan dia mencontohkan seperti apa sih seharusnya jadi manusia. Nah itu yang enak. Jadi kita gak perlu nabi atau orang-orang lain yang harus jadi panutan, tapi kita punya Tuhan sendiri yang jadi manusia. Dan kalau Tuhan sendiri jadi manusia, dia gak akan punya kelemahan, sodara. Artinya dia panutan yang sempurna. Dia gak bisa bilang kayak, oh iya lu cuma boleh punya istri empat, karena istri gue tiga belas. Kalau gue nabi, lu cuma boleh empat. Lu manusia biasa. Gak kayak gitu. Kita punya contoh yang jelas-jelas gak pernah berbuat salah, jelas-jelas hidup dalam kekudusan. Sampai Yesus pernah bilang sama orang-orang, dia bilang gini, coba kalian tunjukkan kapan aku pernah bersalah. Dia bilang tunjukkan coba kesalahanku. Dia sampai nantangin orang untuk cari kelemahannya dia. Karena tidak didapati. Dia didapati kudus. Dan bukan cuma Alkitab orang Kristen yang mencatat dia kudus. Tapi kitab teman-teman kita yang lain mencatat juga Kristus atau Isa Al-Masih ini yang kudus dari lahir. Dikandung bahkan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan dia kudus sepanjang hidupnya. Diceritakan langsung naik ke sorga. Gak pakai mati. Dicatat disitu dia gak mati. Tapi Yesus pernah mati. Dan cuma berlangsung sekitar tiga hari. Terus dia bangkit lagi. Dan dia emang bener-bener gak pakai mati lagi. Langsung naik ke sorga. Karena apa? Karena dia kudus. Dan kita punya panutan yang jelas. Ini bukan cuma dia perintahin. Tapi dia contohin. Dan ini yang menarik. Karena dalam hidup. Jujur gini. Saya gak mau mempermalukan siapapun. Tapi ada gak yang disini orang tuanya ngerokok. Dan dia juga ngerokok. Angkat tangan yang tinggi. Gak apa-apa. It's okay. Karena ngerokok gak mempengaruhi keselamatan. Saya tak percaya itu. Percayaan kepada Kristus yang akan buat seorang selamat. Bukan ngerokok atau enggak. Ada yang disini yang ngerokok. Karena orang tuanya ngerokok. Ada gak? It's okay. Kalau ada gak apa-apa. Kalau gak ada juga gak apa-apa. Tapi ini contohnya. Kalau orang tuanya ngerokok. Biasanya anaknya ngerokok. Umumnya. Walaupun udah pernah dibilangin. Kamu jangan kayak papa ya. Kalau papa udah kebablasan nih. Udah terlanjur. Kamu jangan kayak papa. Jangan ngerokok kamu. Oke. Nih. Ke warung dulu. Ngapain? Suruh beli rokok ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya dari cuma beliin. Abis itu cobain kan. Lama-lama jadi perokok. Kenapa? Karena anak sering gagal taat. Tapi jarang gagal niru. Artinya apa teladan seringkali berbicara lebih kuat dibanding cuma perintah. Dan kita punya dua-duanya. Yesus memerintahkan untuk kita berdoa. Dan dia mencontohkan. Untuk berdoa. Jujur kalau direnungin saudara ya. Yesus Tuhan yang jadi manusia. Kira-kira dia perlu berdoa gak? Jujur. 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 Kalau direnungin. Tuhan yang jadi manusia. Perlu berdoa gak? Gak apa-apa. Jawab aja. Ayo jangan diem-diem aja senyum-senyum. Takut nih pasti jawabnya. Ntar kalau jawab ini. Ntar disalah-salah. Enggak, enggak. Enggak ada yang salah. Jawab aja. It's okay. Perlu gak kira-kira? Jujur enggak? Bener? Kalian dia Tuhan yang jadi manusia. Tapi kalau dia Tuhan yang jadi manusia aja berdoa. Siapa kita manusia biasa menolak berdoa? Bener? Coba gini. Contoh yang Tuhan lakukan yang sebenarnya gak harus dilakukan adalah istirahat. Iya gak? Siapa yang setuju Tuhan gak mungkin capek. Orang yang gak capek gak perlu istirahat. Bener gak? Iya kan? Istirahat dibutuhkan kalau dia bisa lelah. Kalau dia kelelahan, kalau dia capek. Tapi Tuhan gak pernah capek. Tapi kenapa dia istirahat? Kenapa? Karena dia tahu. Dia ayah. Dia bapak. Dan dia akan punya anak. Anak-anak. Kitalah anak-anak ya. Dan anak itu akan niru apapun yang papanya lakukan. Makanya dia memilih enam hari lamanya dia penciptaan. Hari ketujuh istirahat. Karena apa? Bukan dia membutuhkan istirahat. Tapi kita membutuhkan istirahat. Bukan Yesus butuh untuk berdoa. Tapi kita yang butuh untuk berdoa. Kenapa? Karena daging kita lemah. Nah kita cenderung jatuh ke dalam pencobaan. Makanya berjaga-jaga dan berdoa lah. Ini yang Yesus lakukan. Markus 1.35 Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di sana. Siapa Ia? Yesus. Pada waktu itu Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Di situ Ia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Dan ayat ini muncul berkali-kali. Di kitab lukas aja. Lukas 6 ayat 12, lukas 9 ayat 18, dan lukas 11 ayat 1. Yesus sangat-sangat sering berdoa. Dan kalau dia Tuhan yang jadi manusia aja sangat sering berdoa. Siapa kita jarang atau gak pernah berdoa? Terus selalu pakai alasan bawa daging lemah. Untuk membenarkan semua kelemahan kita. Kita harus semakin sering berdoa karena kita membutuhkannya. Kita membutuhkannya. Poin kedua. Atau saya ingetin aja. Akan kata-kata Jonathan Edwards dan Martin Luther yang mengatakan hal yang sama doa adalah nafas rohani seseorang. Berhenti bernafas, berhenti hidup. Ya beberapa dari kita rohaninya bukan cuma tidur tapi mati. Makanya ciri-ciri rohani yang mati sederhana. Gak punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Gak haus dan lapar akan Tuhan. Gak tertarik sama yang rohani-rohani. Kenapa? Karena mati. Orang mati gak mungkin lapar. Gak ada appetite-nya. Tapi saudara mesti belajar percaya bahwa Tuhan bukan cuma berhak membangunkan yang tidur. Tapi dia juga mampu membangkitkan yang mati. Dan sekarang dia ada di sini. Untuk membangkitkan itu. Rasa haus kita akan hadiratnya. Kerinduan kita untuk berdoa karena tahu we need him. Doa adalah nafas rohani seseorang. If Jesus doing it, who are we to think that we don't need to do it too? Kalau Yesus melakukannya, kalau Yesus berdoa, siapa kita merasa tidak perlu berdoa? Setelah kita tahu alasan dan tujuan berdoa, kita akan belajar tentang bagaimana harus berdoa. Dan ini juga cukup menarik. Boleh dimajuin sedikit slide-nya? How to pray. Dan kita belajar ini, we learn this in the prayer. The only prayer that Jesus taught us to pray. Kita belajar, kita pelajarin ini di satu-satunya doa yang Yesus ajarin. Kita harus berdoa seperti itu. Bukan doa yabes. Karena yabes gak mati buat dosa-dosa kita. Tapi doa yang Yesus ajarin, doa Bapak kami. Dan itu yang harus terus kita berdoa dengan mental ini. Pola doa sebenarnya harusnya personal. Tapi mentalnya harus sama. Mentalnya harus seperti yang Yesus ajarin. Dan doa Bapak kami ini bukan mantra yang diulang-ulang. Bukan sesuatu yang baku harus kayak gitu. Saudara mesti ngerti, pengajaran ini muncul sebagai permintaan dari murid-muridnya. Bener gak? Ini yang terjadi. Saya akan paraferasa sedikit. Murid-murid Yesus bilang gini. Guru, murid-murid Yohanes, Yohanes Baptis. Murid-murid Yohanes Baptis diajarin berdoa. Masa kita gak diajarin berdoa? Mereka ngomong gitu. Baru Yesus ngajarin doa Bapak kami. Nampaknya kalau mereka gak ngomong gitu, gak diajarin. Bener gak? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena doa itu sebenarnya gak usah diajarin. Ada anak kecil yang lahir terus langsung diajarin bernapas. Gini loh nak. Gak pernah. Reflek, nangis, langsung ternak, langsung nafas, langsung tarik nafas. Gak pernah ada anak yang lahir harus diajarin bernafas. Kalau doa rafas rohani harusnya gak perlu ada orang diajarin berdoa. Karena doa itu harusnya personal. Artinya gak usah dipakuin, gak usah dibakuin. Tapi kata Yesus, oke. Karena kalian pengen tahu bagaimana seharusnya berdoa. Aku ajarin. Kayak gini nih. Jawab Yesus kepada mereka apabila kamu berdoa atau whenever you pray. Kapanpun kamu berdoa. Bukan hanya apabila. Bicara kapanpun artinya mau makan, mau tidur, mau berangkat kerja, mau ngelamar kerja, nembak anak orang, dalam tanda kutip. Ya kan? Doa apapun. Apapun. Mau lagi sakit, berdoa dengan mental seperti ini. Kalau isinya cuma kayak gini, pasti sudah bingung. Lah apa hubungannya? Saya kan sakit. Pengennya pasti sembuh Tuhan, sembuhin kita dong. Berdoanya gitu. Doa Bapak kami bukan masalah poinnya, tapi masalah mentalnya. Dan di setiap poin ini kita akan belajar mentalnya. Posisi hati yang benar ketika mendekati, tahta kasih karunia mendekati, yang disebut sebagai Bapak kami yang di sorga. Yang pertama, poin pertama, langsung menjelaskan, terlalu dalam, sudah disebutnya, communion. Hubungan yang sangat dekat antara anak dengan ayahnya. Mental pertama yang harus dimiliki kita ke berdoa adalah kita harus tahu kita anaknya dan dia papa kita dan kita harus punya mental bahwa dia tahu yang terbaik. Dia pasti tahu yang terbaik buat kita. Bapak kami yang di sorga. Kenapa saya garis di kata Bapak kami? Karena bukan Bapak gue yang di sorga. Beberapa kita berdoa dengan mental egois seolah dia Bapaknya kita doang. Bapaknya kita doang. Bapaknya Bapak gue yang di sorga. Bukan Bapak gue, tapi Bapak kami. Artinya dia punya anak-anak yang lain. Artinya permintaan kita gak bisa egois. Permintaan yang menguntungkan kita doang dan merugikan yang lain gak bisa. Harus selalu demi kepentingan, kesejahteraan bersama itu doa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Bapak kami yang di sorga. Berikutnya dikuduskanlah namamu. Bahasa Inggrisnya bilang make your name holy. Artinya sebuah permohonan kepada Tuhan. Untuk begini loh. Tuhan, please melalui hidup saya. Ketika orang lihat hidup saya, orang menghargai kekudusanmu. Orang mulai memandang Tuhan sebagai yang kudus. Artinya kita gak bisa hidup sembarangan. Ini sebuah doa memohon kepada Tuhan. Untuk kita bisa punya kehidupan yang apa ya, sebagai representasi perwakilan dari sorga. Make your name holy. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini semua tentang dia. No other name, it's all about Jesus. Berikutnya, datanglah kerajaanmu. Siapa rajanya? Dalam sebuah kerajaan yang paling penting, bukan bangunannya. Tapi rajanya. Dan dimanapun Tuhan dianggap sebagai raja, disitu kerajaannya. Siapa yang percaya Tuhan adalah raja atas segala raja? Kita percaya, orang Kristen percaya. Tapi gak semua percaya. Beberapa orang yang di bumi masih belum yakin bahwa Yesus raja atas segalanya. Makanya kehidupan mereka masih dipenuhi dengan seolah mereka rajanya. Akita perjanjian lama dipenuhi dengan raja-raja yang berpikir bahwa dia Tuhan. Dari Firaun, Nebukadnezar. Yang sempat dibikin gila. Ditampar malekat, gila ya kan. Makan rumput, kukunya udah kayak kuku raja wali. Dia bilang, sempat gila. Dan abis itu dibalikin lagi kewarasannya sama Tuhan. Dan baru disitu dia bilang, Aku, sebab itu aku Nebukadnezar, meninggikan ala semesta alam. Raja, segala raja, yang dipandangan dia manusia itu gak ada artinya. Wow, dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Akhirnya, setelah diizinkan, gila. Akhirnya dia baru tahu dia bukan Tuhan. Tuhan berusaha membuktikan kepada Firaun bahwa dia bukan Tuhan. Lewat sepuluh tulah. Membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Sepuluh tulah itu urutan. Semua dewa-dewi yang dipercaya sama teman-teman, sama orang Mesir dihajar semua. Ini lo pikir dewa, ini bukan. Gak bisa apa-apa dia. Terakhirnya, karena Firaun menganggap dirinya dewa juga, Tuhan ambil anaknya dan dia gak bisa bikin apa-apa. Dan banyak dari kita yang masih hidup seperti raja dan ratu atas hidup kita sendiri. Dan itu yang bikin kita gak bisa diatur. Sok ngatur-ngatur dan akhirnya berantakan semua. Kenapa? Karena ini tentang kerajaan kita, tapi di dalam doa kita diingatkan bahwa ini bukan tentang kita. Datanglah kerajaanmu. It's all about you, almighty king. Engkau rajanya, ini tentang engkau, bukan tentang saya. Ini bukan tentang membangun kerajaan saya di bumi, bukan. Karena bumi ini akan saya tinggalin. Tapi ini tentang kerajaanmu datang di sini. Melalui hidup saya, saya rindu semua orang lihat bahwa ada satu raja di atas segala raja dan itu bukan saya. Orang yang sombong adalah mereka yang lupa bahwa kita semua bukan raja, tapi anak raja dan raja yang sebenarnya ada di bertah tahta di sana. Dan harus selalu, selalu ditinggikan. Karena dia doang yang layak. Orang yang meninggikan diri lupa bahwa ada satu pribadi yang harusnya ditinggikan. Satu-satunya yang layak ditinggikan, yaitu Tuhan. Dan orang yang sombong baru bisa berhenti sombong ketika dia, baru bisa berhenti meninggikan diri ketika dia sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Hanya ketika itulah kita baru ingat bahwa ini tentang kerajaan dia. Datanglah kerajaanmu dan berikutnya saya suka, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat ini cukup menjelaskan, poin ini cukup menjelaskan bahwa bukan, kekristenan bukan cuma tentang pergi dari bumi dan masuk sorga. Bukan tentang itu doang, bukan tentang mati masuk sorga, tapi hidup bagi kerajaan sorga. Banyak orang lebih tertarik pertanyaan itu, nanti kok kukul mati masuk mana ya? Enggak, kau lepas mas hidup sekarang hidup buat siapa? Itu pertanyaannya. Kehendak siapa yang lagi engkau tonjolin? Beberapa kita berdoa hanya mengutarakan kehendak kita dan gak peduli sama sekali sama kehendak Tuhan. Jadilah kehendakku. Iya kan? Dan ini yang menarik yang kita pelajari dari Yesus ketika dia berdoa di malam terakhir sebelum dia disalib. Dari semua permintaan yang bisa dia minta. Dia minta satu yang kayaknya kelewatan. Kayaknya kurang ajar, dia minta kalau bisa dia gak disalib. Itu yang dia minta. Artinya apa? Artinya kita bisa minta apa aja sebenarnya. Tapi mentalnya harus gini. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ingat ada ayat yang bilang ketika Yesus mau berdoa itu dia bilang dia sempat ngomong sama Bapak gini Bapak tidak ada yang mustahil bagimu. Segala hal mungkin bagimu. Engkau bisa selamatin aku dan gak perlu aku disalib. Engkau bisa lakukan itu. Kalau bisa cawani lalu ini yang aku pengen. Dan aku tahu engkau bisa kabulin itu. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendakmu. Artinya kalau engkau gak mau aku harus dengan rela bilang It's okay. It is well. It is well. With my soul. Karena gak semua yang kita mau akan kita dapatkan dalam hidup. Beberapa kita tahu persis. Itu yang disebut maturity. Kedewasaan. Momen dewasa pertama. Pendewasaan pertama ketika kita masih kecil dan mulai beranjak dewasa. Mulai beranjak besar adalah gini. Ketika kita minta sesuatu dan orang tua kita bilang enggak. Enggak boleh. Dan kita kesel pasti. Nangis. Kecewa. Dan biasanya dengan bodoh kita bilang Mama jahat. Biasanya kita ngomong gitu. Tapi kalau mental kita masih kayak gitu terus sama Tuhan. Padahal udah bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun Kristen. Pertanyaan. Apakah kita cuma bertambah tua. Dan tidak bertambah dewasa. Dalam hidup sekali lagi. Enggak semua yang kita minta dikasih sama Tuhan. Dan itu demi kebaikan kita. Ada seorang pastor yang ngomong gini. Suatu saat nanti kita akan belajar bersyukur. Bukan hanya karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi juga karena apa yang dia tidak berikan kepada kita. Wow. Karena seringkali yang kita minta ular. Seringkali yang kita minta batu. Dan dia terlalu baik. Dia bilang apa? Kamu bapak yang jahat aja di bumi. Tahu pemberian yang terbaik buat anaknya. Tidak ada orang tua yang kasih batu kepada anaknya yang minta roti. Atau kasih ular kepada anaknya yang minta ikan. Dan itu orang tua bumi loh. Tapi aku bapak yang baik. Kalaupun kamu berdoa, maksa, minta batu. Dan minta ular. Ular yang gimana? Maksudnya yang itu. Yang jodohku. Maunya ku dirimu. Mau lo. Maunya. Kehendakku. Akhirnya didapati ular. Benar? Toxic. Akhirnya racun. Dan kita baru menyadari hal itu. Saya baru 32 tahun dan udah cukup menyesal dengan beberapa keputusan yang saya pilih. Berdasarkan kehendak saya sendiri. Ketika saya berdoa sama Tuhan, saya memaksakan kehendak saya sampai pakai sesuatu yang sangat rohani yang disebut doa puasa. Doa puasa itu pemaksaan dalam bentuk rohani. Kenapa maksudnya gini? Sebenarnya hampir manusia gak bisa bedain. Beberapa orang gak bisa bedain sama sekali yang namanya doa puasa sama demo mogok makan. Hampir gak bisa bedain. Saya bekerja di kantor yang seberangan sama KPK. Dulu pas jaman pemerintahan Pak SBY, ada orang yang nuntut, ada sekelompok orang yang menuntut SBY turun dari presiden. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka menolak makan. Selama SBY masih presiden. Dan sampai ekstrim mereka bikin tenda di depan KPK, jahit mulutnya. Sebenarnya kalau pernah baca berita pasti pernah baca kisah ini. Wow. Maksa banget orang-orang ini. Dan Tuhan somehow tiba-tiba mau bawa saya ngerung. Coba lihat deh, banyak orang doa puasa kayak gitu. Dia lagi pengen deketin seseorang dan pengennya ini. Maunya ku dirimu, kehendakku. Dia lagi mau dapet kerjaan dan maunya yang ini. Jadi dibawa dalam doa sampai dipuasain. Bro, gue lagi deketin sama, gue lagi naksir sama cewek ini. Gue sampai sekarang udah berdoa dan puasain dia, bro. Kira-kira menurut lo gimana? Maksudnya apaan sih? Ada juga gini, lo doa puasa, cari kehendak Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih tau mana yang mana. Bukan lo milih dulu, udah ini, ya kan. Kasarnya suratnya udah jadi, surat permohonan tinggal Tuhan suruh ACC. Kalau gak ACC, gue gak mau makan. Banyak kita kayak gitu kan? Sekali lagi, doa puasa bukan demo mogok makan untuk memaksakan kehendak sendiri. Dari zaman dulu, dari perjanjian lama kita tahu ketika orang berdoa puasa, tujuannya adalah berkabung. Berkabung atas dosa sendiri. Dan yang kedua, mencari kehendak Allah. Jadi jelas bukan untuk memaksakan kehendak sendiri, tapi sampai bilang sama surga gini, kasar gini. Tuhan, aku rindu engkau menyatakan kehendakmu. Aku pengen tahu Tuhan maunya apa. Dan sebelum aku tahu Tuhan maunya apa, aku gak mau makan. Makan aja gak menarik buat aku. Aku rindu kehendakmu. Makananku ialah melakukan kehendakmu. Sampai makan yang yasman itu udah gak menarik lagi. Dan itu doa puasa yang sesungguhnya. Bukan yang doa puasa yang beraroma-aroma diet. Sambil-sambil diet gitu loh. Dan bilangnya doa puasa. Itu ada udang dibalik bakwan, saudara. Itu modus namanya. Dan itu gak ada rohani-rohani sama sekali. Apalagi yang doa puasa sambil nabung. Sekali lagi. Bukan itu. Kita gak maksain Tuhan. Kita justru ketika kita berdoa, hati ini lagi disetem. Sehingga mulai sadar bahwa bukan kita Tuhannya. Jadi bukan tentang kehendakku, tetapi kehendakmu. Si S. Lewis menulis seperti ini. Dia pernah ngomong. Dia bilang akan ada dua nanti. Terserah saudara pilih. Ketika dalam hidup ini kita bilang Tuhan jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku. Atau nanti. Di akhir kehidupan ini. Di penghakiman terakhir Tuhan ngomong sama kita. Oke nak. Itu yang lo mau kan? Jadilah kehendakmu. Saya orang yang masih percaya bahwa gini. Hell is free will. Heaven is God's will. Neraka itu kehendak bebas. Kehendak sendiri. Dipilih sendiri. Tapi sorga itu dipilih Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Si S. nanya. Mau kita yang ngomong atau Tuhan yang ngomong? Jadilah kehendakmu. Atau Tuhan yang ngomong. Jadilah kehendakmu. Terserah lah. Nih. Lu mau kan? Nih ambil. Percaya deh. Walaupun kita maksa pakai doa puasa. Untuk minta batu dan minta ular. Karena dia Bapak yang baik. Dia akan tetap berikan ikan. Dan berikan roti. Dan saya lihat hidup saya. Saya lihat dipenuhi dengan itu. Ketika Tuhan mengambil yang saya pikir baik atau terbaik menurut saya. Dan dia selalu ganti dengan yang terbaik. Semakin direnungin. Semakin saya tahu. Wow. Dia terlalu baik. Dan saya semakin ke sini makin belajar untuk. Makin gak apa ya. Makin gak berat gitu. Untuk bilang yaudah jadilah kehendakmu. Karena saya tahu kehendak dia lebih indah. Karena sepanjang hidup saya belajar. 32 tahun saya belajar. Kehendak dia jauh lebih indah. Makin lama makin gampang. Makin redo. Makin cepat gitu relainya. Karena tahu kalau ada yang diminta sama Tuhan. Dan kalau kita berikan. Karena dia pengen kasih yang lebih baik. Kalau dia ada yang suruh minggir. Suruh pergi. Suruh putusin. Suruh tinggalin. Artinya dia lagi siapin yang terbaik. Poin berikutnya. Whenever you pray. Apabila kamu berdoa. Kapanpun kamu berdoa. Berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Sebagai anggota GBI. Gereja Berkat Indonesia. Dari kecil saudara. Saya terbiasa dengan. Bukan dengan doa yang seperti ini. Saya terbiasa dengan doa yang berlimpah. Saya gak pernah minta yang secukupnya. Saya minta yang berlebihan. Bahkan bertumpah ruah. Dan 40, 60, 100 kali lipat. Itu yang saya belajar minta. Saya belajar berdoa untuk jadi maru. Bukan sebaliknya. Sungguh. Gak pernah saya diajarin berdoa yang secukupnya. Kalau saya udah belajar. Saya diajarin berdoa untuk minta nilai yang setinggi-tingginya. Ada yang berdoa bilang gitu. Saya udah belajar Tuhan. Berikan kepada saya nilai yang secukupnya. Gak pernah ada. Jujur. Ya kan? Tapi ini menarik. Ini yang Yesus ajarin. Beberapa kita, jujur, beberapa kita hidupnya hancur gara-gara kita dipercayain lebih daripada yang kita mampu handle. Dan beberapa bukan berkat Tuhan, tapi yang kita paksain sendiri. Kita dapetin dengan cara curang. Dan itu yang merusak hidup kita. Karena Tuhan selalu memberikan kita berdasarkan kemampuan. Yang kita bisa handle. Kalau enggak, yang harusnya berkat, malah jadi kutuk. Harusnya berkat, malah jadi kutuk. Dan sekali lagi, ini poin doa yang agak kurang sering ditekankan. Khususnya di gereja berkat Indonesia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya atau bagian kami. Coba kita buka satu ayat di Amsal 30. Amsal 30. Amsal 30. Ayat 8 dan 9. Seorang raja, salah satu yang terkaya dan paling bijaksana yang pernah hidup namanya Salomo. Pernah berdoa-doa yang serupa dan sangat menarik. Doa yang cukup jarang terdengar dari bahkan orang Kristen. Ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Dan semua orang pasti berdoa gini, Tuhan jangan miskin dong. Siapa? Orang gila mana yang mau miskin? Pasti semua orang pernah berdoa, jangan sampai aku miskin. Lu jangan miskin dong, amit-amit. Pasti pernah berdoa gitu. Tapi ada gak orang yang pernah berdoa biar jangan kaya? Dan Salomo berdoa dua-duanya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Dia bilang jangan biarkan aku miskin atau biarkan aku kaya. Ada orang yang pernah berdoa gak pengen jadi kaya? Ada gak orang yang gak pengen kaya? Semakin dewasa dalam iman, kita harus semakin ngerti. Harusnya ada orang Kristen. Orang Kristen gak mau jadi kaya, tapi mau jadi berkat. Karena tujuan akhir diberkatin bukan jadi kaya. Tapi jadi berkat. Karena oleh mengejar uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Menenggelamkan dalam kehampaan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Harusnya ada orang-orang yang gak pengen jadi kaya. Orang Kristen yang rindu jadi berkat. Yang sistemnya gini, gampang masuk, gampang keluar. Berapa kita gampang masuk, gampang terima berkat. Tapi sulit untuk menyalurkan berkat. Kita jadi semacam saluran yang kaya selang itu kaya selang mampet. Selang mampet itu pilihannya cuma dua. Antara dipotong jadi makin pendek. Atau lama-lama diganti. Dan jangan sampai kita dapetin jadi selang mampet. Selang mampetnya kerajaan sorga. Sorga rindu. Bukan cuma memberkati kita, tapi menjadikan kita berkat. Saluran berkatkan. Dia rindu menjadikan kita saluran berkat. Dia rindu kita memiliki hati sorga. Hendaklah kau murah hati seperti Bapak memurah hati. Dan kalau bisa masuk gak bisa keluar itu pertanyaan. Duitnya masuk kemana? Ke dompet? Atau ke hati? Karena sesuatu yang udah masuk hati susah keluarnya. Berapa kita tahu. Dan itu bukan cuma bicara tentang kebodohan kita dulu. Dulu kita bilangnya kita anggapnya jodoh, tapi sebenarnya bodoh. Karena jodoh gak mungkin jauhin kita dari Tuhan. Jodoh gak mungkin terus membawa kita hidup dalam dosa. Itu bodoh namanya. Beda satu huruf tapi beda jauh. Benar. Saudara tahu segala sesuatu yang dimasuk ke hati udah sulit keluarnya. Beberapa kita duit gak masuk ke dompet tapi masuk ke hati. Makanya perpuluhan bukan upaya untuk mengeluarkan duit dari dompet. Tuhan gak miskin. Jalanan sorga dari emas. Dari emas-emas, dinjek-injek di sana. Gak kepake. Perpuluhan gak pernah upaya sorga untuk mengeluarkan duit dari dompet. Tapi upaya Tuhan untuk mengeluarkan duit dari hati. Karena bentuknya udah berhala ketika itu gak bisa keluar lagi. Dan itu demi kepentingan kita. Karena dia tahu akar segala kejahatan cinta uang. Beberapa orang sangat Kristen tapi berakhir di penjara karena cinta uang. Jangan berikan aku kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian ku ayat ini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepadaku bagian ku. Yang menjadi bagian ku. Ini doanya Salomo. Biarlah aku menikmati makanan. Jujur saudara, berkat yang bisa kita nikmatin dengan sungguh-sungguh adalah yang menjadi bagian kita. Entah hati kecilnya masih normal atau enggak. Tapi ketika kita korupsi, ketika kita nyolong duit orang dan kita pakai, ada rasa bersalah disini. Dan kita tahu kita gak bisa nikmatin sesungguhnya. Karena kita tahu itu sebenarnya bukan punya kita. Bener? Bener gak? Walaupun daging ini enak, hati kecil ini nurani ini ngelawan terus karena tahu ini bukan punya lo. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bukan cuma makan, tapi menikmati. Ayat 9 alasannya kenapa dia berdoa kayak gitu. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Itu alasannya kenapa dia gak mau terlalu kaya. Karena seringkali kalau orang terlalu kaya, dia menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Lihat gak? Dia gak pengen miskin dan gak pengen kaya, karena dia gak pengen mempermalukan Tuhan. Dia gak mau mencemarkan nama Tuhan. Intinya bukan tentang jadi miskin atau jadi kaya. Tapi tentang gak mau mencemarkan nama Allahku. Lihat menarik apa yang dia katakan. Berapa kita berdoa Tuhan jangan miskin-miskin banget dong, sampai harus nyolong gitu buat makan. Kan ntar malu-maluin Tuhan. Tapi juga kita harus belajar berdoa Tuhan jangan kaya-kaya banget dong, nanti aku lupa. Nanti aku sombong. Ada yang pernah berdoa gitu? Harusnya mulai belajar. Mulai belajar berdoa kaya gitu. Minta yang menjadi bagian kita sehingga bisa kita nikmati. Beberapa pendeta terlalu borju sampai level dimana mereka bilang itu karunia menikmati dan kita melihatnya sebagai foya-foya. Dan mereka bilang ini karunia menikmati dong. Tapi kan gak harus gitu-gitu amat. Iya kan? Iya enggak? Gak harus gitu-gitu amat gitu loh. Beberapa yang dari daerah sampai susah datang kesini cuman kasih tau kita tuh lagi nabung sekarang buat seng atas buat beginian. Dan terus yang foya-foya dengan karunia menikmati itu gak peduli gitu sama pendeta-pendeta yang kecil-kecil beginian. Gue rasa jujur kalau direnungin lu kayaknya punya terlalu banyak. Dan gue yakin ada beberapa jelas bukan bagian lu untuk dinikmati. Kesenjangan sosial bukan hanya terjadi di masyarakat ketika ada yang terlalu kaya dan terlalu miskin. Kita hidup di Jakarta dan kita tahu artinya. Terlalu kontras. Saya males main ke mall saudara. Satu karena gak terlalu punya duit. Itu satu ya. Kalau nanti punya duit mudah-mudahan tetap males. Karena jujur buka-buka tempat baru yang harganya tuh mahalnya tuh konyol gitu. Ada gantungan nih. Kayak bola gitu dua. Bola ada bulu-bulunya gitu loh. Ya kan? Saya dulu kerja di advertising. Jadi kita sempat masang-masang kayak kalau mau Natalan tahun baru tuh kan pasang-pasang tuh. Malam-malam di sensi. Orang udah pada tidur, udah pada pulang. Toko udah pada tutup. Kita masuk di situ. Saya ada di situ. Ngeliatin temen saya masang. Kadang-kadang saya masang. Terus pas lagi naik tangga gitu. Tiba-tiba temen saya bilang, Eh bro jangan sampai kena bro. Apaan sih? Ini jangan sampai kena. Ah bulu-bulu gini doang. Saya gituin. Apaan sih? Lihat dong harganya. Dia bilang. Dan itu gantungan handphone saudara. Bulu-bulu gitu doang. Hampir dua setengah juta. Bulu-bulu gitu doang. Jadi itu sepasang biji itu. Jadi satu biji bisa satu juta 250 ribu. Itu bulu-bulu gitu doang. Gantungan handphone. Dua setengah juta udah dapet handphone. Bener? Ini baru gantungannya saudara. Dan mal buka terus. Percaya deh Jakarta buka mal terus. Artinya apa? Kenyataan buat terlalu banyak yang terlalu kaya. Dan menyebabkan kenapa masih banyak yang terlalu miskin. Dan hampir gak berubah presentasinya. Dan saya berdoa biar orang-orang Kristen yang terlalu kaya. Mulai diketuk hatinya dan melihat. Bahwa bukan semuanya bagian kita untuk dinikmati. Ada bagian yang lebih nikmat. Ada bagian yang disebut lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Ayat itu cuma ada di Alkitab loh. Alkitab orang Kristen terlebih berkat memberi dari menerima. Artinya mesti kita rindu. Kita mencari kesempatan untuk bisa memberkati. Karena itulah berkat yang sesungguhnya. Bisa menikmati sukacita sorga ketika melihat bantuan kita. Mempertahankan hidup orang. Bahkan untuk dia gak mencuri. Sehingga dia gak perlu nipu. Gak perlu pindah-pindah gereja untuk nipu lebih banyak orang. Karena gak punya uang untuk sekolahin anaknya. Beberapa kita punya potensi. Karena punya duit lebih banyak. Punya potensi untuk bikin orang lain keluar daripada lingkaran setan yang dia ada di dalamnya. Beberapa kita punya perusahaan yang lowongannya sebenarnya masih bisa disempil-sempilin. Anggota jemaat kita sendiri yang kita tahu kerjaannya preman. Kerjaannya bunuhin orang cuma buat sekolahin anaknya. Kita punya potensi untuk bikin dia bertobat dan berhenti dari pekerjaan itu. Yang kita bisa jadiin dia keamanan di kantor kita. Tapi kita takut. Ntar kalau ada masalah tiba-tiba dia main bunuh orang aja. Oh kalau sorga takut gak ada satupun dari kita yang dipakai sama Tuhan. Gak ada. Gak ada yang kompeten. Gak ada yang kompeten satupun. Tapi dia Bapak yang baik dia mempercayakan. Mempercayakan kepada anaknya. Ya seterbatas apapun anaknya dia mempercayakan itu kepada kita. Dan kita diundang untuk punya hati yang sama. Poin berikutnya. Kapanpun kamu berdoa. Whenever you pray. Poin berikutnya setelah minta makanan yang secukupnya. Kita diajar untuk mengampuni. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Poin ini berbicara tentang ini. Kita harus mendekati tahta kasih karunia sebagai orang berdosa. Karena memang kita berdosa. Memang kita yang selalu salah dan Tuhan yang selalu benar. Dan kita harus datang dengan mental itu. Bapak ampuni kami. Kapanpun kita berdoa. Kita harus punya mental itu. Kita harus sadar siapa kita. Dan kita gak berhak sama sekali sebenarnya panggil dia papa. Tapi somehow he calls us sons and daughters. Somehow dia panggil kita anak-anaknya. Kenapa harus punya mental itu? Karena hanya orang-orang yang punya mental itulah yang bisa mengampuni. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poinnya sederhananya gini. Ini ayat sering banget lalu. Tahu dari mana sering banget lalu walaupun kita hafal. Kelihatan beberapa orang. Sebagian besar bahkan orang Kristen. Masih sulit mengampuni. Kenyataan itu menjelaskan bahwa kita asal berdoa. Ini poinnya cukup jelas. Bapak ampunin kami sebesar kami ngampunin orang. Benar gak? Kita ngampunin orang gimana? Bro. Sekali ya. Sekali. Ingetin. Oke gue maafin. Sekali tapi liatin aja loh. Dua kali nyong. Dua kali. Nyong bukan monyong. Buat orang Ambon. Bukan. Dua kali ya. Lihat. Awas tuh. Satu kali lagi. Dapat piring cantik. Lempar ke muka lo. Benar? Kesabaran udah habis. Kita ngampunin kayak gitu. Bersyarat. Terbatas. Tapi kita rindunya. Dapat pengampunan yang tidak terbatas dari sorga. Sejauh timur. Dari barat. Engkau melemparkan dosaku. Pengennya yang kayak gitu. Tidak ada kau ingat lagi. Pelanggaranku. Itu yang kita mau. Kita mau Tuhan ngampunin kita sepenuhnya. Tapi kita mau ngampunin orang sekedarnya. Secukupnya. Selayaknya. Berapa kali kita bilang. Aduh lu mau tau bro orangnya kayak apa? Kalau lu tau. Lu pasti gak bakal bisa ngampunin juga. Dia tuh gak layak diampunin. Itu udah terlalu parah. Akhirnya ketika ada orang-orang dengan kepahitan segini kenceng. Saya cuma bisa bilang gini bro. Gue gak perlu tau orangnya kayak apa. Tapi yang gue pengen tau adalah lu orang kayak apa. Ya kan? Gue pengen tau. Lu orang yang macam mana? Yang tau terima kasih atau enggak? Tapi orang ini gak layak diampunin. Pertanyaan bro. Emang situ layak diampunin? Ayo coba renungin. Karena saya sendiri jujur saya pendeta. Tapi gak layak diampunin. Saya pun ngerasa gak layak diampunin. Tapi somehow dia ngampunin kita yang gak layak. Untuk memampukan kita mengampuni yang menurut kita gak layak. Untuk tujuan itu Tuhan mengampuni kita. Tapi lu gak tau orangnya. Sekali lagi gue cuma pengen tau. Lu orang macam apa? Tau terima kasih enggak? Ucapan syukur kita akan pengampunan yang Tuhan beri terlihat paling jelas ketika kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menurut dunia ini gak layak diampunin. Itu ucapan syukur sejati dari pengampunan. Pengampunan yang diberi adalah ucapan dari pengampunan yang diterima. Mesti gak ada lagi yang bermasalah dengan pengampunan. Harusnya gak ada lagi. Dua poin terakhir. Oh satu poin terakhir lagi saudara. Ini salah satu yang paling menarik. Karena agak kocak dikit. Tapi pengen ketawa juga gak enak. Karena ketawain diri sendiri. Oke ini yang terakhir. Doa Bapak kami. Whenever you pray. Apabila kamu berdoa. Apabila kapanpun kamu berdoa-berdoa dengan kayak gini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Menurut doa Bapak kami versi bahasa menado. Dia bilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena orang bisa masuk sendiri. Gak perlu dibawa ke dalam pencobaan. Karena bisa masuk sendiri. Itu dia sistemnya. Makanya bilang janganlah bawa. Kenapa kami bisa masuk sendiri. Gak bisa dibawa ke situ. Kita bisa nyemplung sendiri. Tapi ini problemnya. Dan ini permintaan ini permohonannya. Tetapi. Tetapi walaupun kami seringkali bodoh dan masuk sendiri ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Deliver us from evil. Dan kita bilang sama sorga bahwa kami gak bisa keluar ketika udah masuk. Dan gak ada yang bisa keluarin dirinya sendiri. Kami butuh juru selamat. Ya bicara kedaulatan Tuhan. Kalau saudara udah dikeluarin dari kubangan itu. Jangan balik ke situ lagi. Kalau Tuhan bermurah hati. Untuk deliver us from evil. Saudara mesti ngerti. Ini bukan doa tolak bala yang sederhana. Tuhan kami mau berangkat. Ya biar bisnya gak akan apa-apa. Dan rumahnya gak kebakaran. Mudah-mudahan udah dimatiin. Semuanya biar aman-aman. Gak ada maling. Gak ada. Ini bukan doa tolak bala. Sama sekali bukan. Bukan doa tentang keamanan dari maharabahaya. Ini doa memohon proses. Karena untuk deliver us from evil. Ini yang terjadi. Ini trajectory of our life. Ketika kita mengikuti daging. Kita mengikuti iblis ke neraka. Karena neraka dibikin untuk iblis dan para pengikutnya. Daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh pengennya ke sorga. Daging pengennya ke neraka. Itu yang kita pilih sendiri. Ini yang terjadi. Oke. Dan gimana cara Tuhan untuk keluarin kita dari rute itu. Untuk balik arah. Dan itu disebut deliver us from evil. Ya. Kalau uang yang membawa kita. Kalau kecintaan akan uang yang membawa kita ke neraka. Berdoa untuk deliver us from evil. Artinya berharap bahwa Tuhan keluarkan berhala ini dari hatiku. Dan cara paling sederhana yang saya tahu. Untuk menyingkirkan berhala adalah dengan mengambilnya. Beberapa orang pernah diambil. Dalam jumlah yang sangat besar. Sampai bangkrut. Bahkan mungkin hampir bangkrut. Bahkan bangkrut. Dan mau tahu bisa jadi itu jawaban doa. Ketika kita berdoa. Jauhkanlah kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Bukan uangnya yang jahat. Kecintaan akan uangnya yang jahat. Dan Tuhan ambil langsung berhalanya. Seperti anak kecil yang kebanyakan main. Padahal mustinya sekolah. Padahal mustinya tidur. Padahal mustinya makan. Dan orang mainannya diambil. Biasanya kita nangis. Marah. Dan bilang Tuhan jahat. Tapi akhirnya direnungin lagi. Kalau Tuhan gak melakukan itu. Kita akan selamanya berada dalam jalur itu. Dan berakhir bersama iblis. Di neraka. Deliver us from evil. Dan itu baru satu contoh. Kecintaan akan uang. Berhala kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Keinginan mata. Ini kan kesombongan hidup. Tidak ada yang berasal dari Bapak. Tapi dari dunia ini. Dan itu yang seringkali drag us down. Dan kita memohon sama dia. Yang berkuasa. Yang powerful enough. To save us from ourselves. Deliver us from evil. Dan itu kata yang disebut sebagai Hosanna. Save our soul now. Selamatkan jiwa saya sekarang. Deliver us from evil. Keluarkanlah pas kalah kami dari yang jahat. Dan itu doa mohon proses. Karena gak bisa mendadak. Orang yang cinta uang gak bisa mendadak. Tiba-tiba benci sama uang. Atau gak cinta uang lagi. Ada proses yang harus dijalani. Ada terapi-terapi tertentu. Ada apa ya saya bilangnya seperti rehabilitasi. Macam itu. Gak gampang melepaskan. Seperti gak gampang melepaskan narkoba dari para pengguna. Gak gampang melepaskan manusia dari kecintaan akan uang. Dari kedagingan sulit. Itu yang disebut dengan proses pengudusan. Dikerjain sama roh kudus sama Tuhan sendiri. Dan dipenuhi dengan doa dan perenungan firman. Deliver us from evil. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara satu-satunya yang bisa disombongkan dari anugerah adalah yang memberikannya. Karena anugerah, grace kita gak layak terima. Tapi ketika kita berdoa memohon dan dia menjawab doa kita artinya mengabulkan. Karena Tuhan selalu menjawab doa, benar? Kita harus diingetin terus itu. Karena beberapa kita masih maksain kehendak kita. Tuhan selalu jawab doa dan jawabannya ada tiga. Iya, tunggu. Sama satu lagi yang paling kita gak suka. Enggak. Beberapa udah dibilang enggak, masih nunggu. Padahal udah jelas enggak. Kita gak suka, kita pengennya itu iya. Jadi semua yang kita minta, seolah dia berhutang harus kabulin. Seperti yang kita mau. Dan kita lupa siapa Tuhannya, Indian of the day. Doa itu untuk mengingatkan diri. Sekali lagi, Tuhan gak pernah lupa dan dibilang apa dia udah tahu yang kita butuhkan. Orang sempat bertanya sama saya, kalau Tuhan udah tahu dan semuanya tergantung Tuhan, terus kita gak pengen berdoa dong bro. Kan semuanya terserah dia. Aku bilang, aku malah jawabnya dengan pertanyaan juga. Kalau semuanya gak terserah dia, artinya kalau dia gak maha kuasa, terus ngapain kita berdoa justru. Justru karena kita tahu dia doang yang bisa melakukan ini, yang bisa mengabulkan ini, yang bisa bikin ini jadi kenyataan, makanya kita berdoa. Dan kalau Tuhan gak pernah lupa dan gak pernah gak tahu, artinya doa bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tapi untuk mengingatkan diri bahwa kita bukan Tuhan. Perhatiin gak semua poinnya, perhatiin gak? Bahkan ketika kita minta makanan yang secukupnya ampuni kami, lepaskan kami dari yang jahat, semua poinnya masih tentang Tuhan. Tentang kedaulatannya, tentang kemuliaannya, tentang namanya yang dikuduskan, tentang kerajaannya, tentang kehendaknya, semua yang masih tentang dia. Doa itu bikin kita terus, hati kita terus nyambung, tetap ke atas bentuknya, gak lagi ke samping. Dan terlalu tengil akhirnya ngeliat berendah orang lain. Sekali lagi kita ngerendahin orang karena kita lupa, sebenarnya kita juga gak, kita sama tinggi sama mereka. Mesti kita dongaknya ke Tuhan ngeliat dia. Berapa orang dongak ketika ngeliat orang lain? Kalau udah dongak ini, dagu harus memandang kepada Tuhan. Karena itu yang bener. Persenannya harusnya gini bentuknya saudara. Bukan abis itu ngeliat ke bawah. Gak kayak gitu. Orang yang masih sombong itu masih problematik. Gereja kita baru habis satu seri tentang seorang superhero namanya Simpson. Simpson terkenal karena kesombongannya. Dan saudara mesti tahu, sepanjang 20 tahun memerintah Israel, dan saya gak tahu berapa puluh tahun hidupnya, dia mencatat cuma dua kali berdoa. Satu ketika lagi haus, hampir mati. Sama satu lagi ketika matanya udah dicongkel, dia mau bales dendam. Lihat gak? Orang ini cuma berdoa dua kali. Dan menjelaskan kenapa dia sombong. Bener? Ada yang ngerasa gak perlu Tuhan. Ada yang ngerasa dia kuat. Sampai level tertentu ketika Delilah akhirnya berhasil tahu rahasianya. Rambutnya dipotong. Dengan potongan trendy atau enggak. Pokoknya dipotong aja. Habis itu udah gak punya kekuatan, dia pikir, dia mau ngelawan lagi. Dia pikir, ah bisa kok seperti biasa. Dan tanpa dia sadari, ayatnya bilang di Hakim 16, dia bilang tanpa disadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Wow. Jangan sampai kita sesombong itu dan ngerasa tidak perlu berdoa. Kalau kita tahu kita butuh berdoa, kenapa apa yang menghalangi kita dari lebih sering berdoa? Kalau kita tahu daging kita lemah dan cenderung, apa ya, gagal maning-gagal maning, apa yang membuat kita masih sok sibuk. Dan bila enggak punya waktu untuk berdoa, kenyataan kita terlalu aktif di dunia maya, menjelaskan bahwa enggak punya waktu itu cuma alesan. Kalau emang enggak punya waktu, enggak mungkin sempat online. Enggak mungkin sempat posting. Enggak mungkin sempat wifi, atau selfie, atau apapun itu. Alesan aja kita enggak punya waktu. Kita enggak rasa perlu dia, itu problem kita. Tapi di sini dari semua penjabaran ini, kita tahu kita butuh Tuhan. Dan saya berdoa, New One bisa jadi lebih gereja yang lebih berdoa lagi. Dan saya bersyukur, sudah ada doa tiap hari Rabu, di gereja kita. Dan saya berdoa buat pahlawan-pahlawan doa itu, dan dibangkitkan lebih banyak, karena kita harus lebih banyak berdoa, sehingga ketika gereja hari-hari ini digerakkan oleh keinginan daging, gereja kita tetap digerakkan oleh roh. Seperti semua lagu yang diciptain, salah satu yang saya kagum dari Om Robert dan Tantelea, lagu-lagu tentang roh kudus. Betapa kebergantungan New One akan roh kudus. Dan saya bersyukur, berada di gereja yang ini. Diingatkan kembali bahwa, di luar Tuhan, kita enggak bisa ngapa-ngapain, dan tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita harus lebih sering berdoa. Ini ajakan dari saya, sebagai gereja harus lebih sering berdoa, dan lebih hidup di dalam firman. Karena di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu saya sudah habis, tapi saya rindu, kita berdiri sejenak saudara.